Nanti kita akan bakal nanya lagi tentang kehidupan di mana si Kasim itu Ketemu bulenya, dan sebagai informasi dia itu mau nikah sama bulenya disini So, oh my god, that's so sweet Kasim kayak gitu orangnya, dia gak bakal marah, oke? Jadi walaupun kamu jadi pelakornya bulenya dia, gak apa-apa ya? Ya jangan dong Gimana mereka ketemu, dan pindah ke sini, dan mau nikah, segala macam So, we're gonna talk about that later, but before that Informasi ini ya, kalian kok kenapa lu mukanya kayak gitu? Ini lagi di operasi kemarin, operasi plastik Gak lah Kasim guys, heeeey Sebagai informasi, aku undang Kasim itu udah lama banget Like very, very lama Kapan ya, pagi pertama kali kamu inget gak? Ya 2 bulan yang lalu No, no, 2 bulan, sebelumnya itu lagi Oh iya, ya sebelum itulah ya Kayak 4 bulan deh Iya bener-bener, lama banget, cuman kesibukan oleh Kasim Kasim juga kesibukan aku Tadinya bilang jadinya, oh besok, iya Oh, something comes up Oke, iya Tunda lagi, jadi akhirnya sampai sekarang baru bisa terlaksanakan Alhamdulillah Informasi ini ya, kalian kok kenapa lu mukanya kayak gitu? Ini lagi di operasi kemarin, operasi plastik Gak lagi, hahaha Mempersatik diri eh Jadi kan aku ada kayak, pori-porinya memang besar Dan banyak, bukan kerutan ya Kayak pori-pori Ini kayaknya bekas jerawat gitu kan Jadi harus di micro-niddling Oh, seperti itu Ya, excuse for my face ya Oke Agak kurang, you know? Normally, originally, seperti itu Nanti cantik ya kan? Hahaha Hahaha Oke, jadi Kasim Aku ada beberapa pertanyaan di dalam lubang ini Lubang Hahaha Yang sebenarnya aku tadi udah kocok-kocok ini ya Iya Hahaha Kamu tau lu kocok-kocok? Hahaha Nanti cerot, Mak Hahaha Oke Kasim, aku udah berada di dalam lubang yang sudah dikocok-kocok tadi itu Dan you go first Oke, wah besar lubangnya, Mak Hahaha Langsung dipilih ini? Iya, langsung Kamu bisa satu doang Satu nggak? Dua? Hahaha Aku sendiri yang jawab apa? Aku sendiri yang jawab Ah, dirimu yang jawab Ah, dirimu yang baca Atau aku yang baca Oh, oke Hal yang terbandel yang kamu lakukan saat di sekolah Hahaha Iya, 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 iya Apa ya? Hal terbandel Apa ya? Iya, aku pernah ngadu domba cewek-cewek Hahaha Astaga Hahaha Oh my God Iya, aku pernah adu domba cewek-cewek buat berantem gitu, ya kan Hahaha Contoh kayak gini loh Pokoknya aku ngadu domba lah intinya Hahaha Jadi, si cewek Ano ada kelas sama kelas Hmm Ya gitu-gitulah ngerti lah kan, ya kan Hahaha Yang nonton tau ya, itu rahasianya yang sudah dikasih tahu Astaga Astaga Itu di sekolah kan Istinya di sekolah Iya, bener Habis itu berantem, habis itu dipanggil sama guru BP gitu Hahaha Hahaha Seperti itu Kalau aku, waktu di sekolah Hal terbandel nggak No Nggak I'm a good I was a good student I was a good boy Jadi nggak lakuin kayak hal-hal kayak gitu Oh, seperti itu Iya Kalau kita kan zaman SMA kan suka bandel-bandelan, ya kan gitu Kamu naik IPA atau IPS? IPS 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 Sama Sama IPS juga Hahaha Hidup IPS Hidup Next one Next one Jauh ya? Kayak ke sekolah ya? Iya Apa ini? Nyanyiin satu lagu terfavorit kamu saat ini? Lagu Indonesia atau lagu Barat nih? Eh, either way, mau Indonesia, mau Indonesia Apa ya? Aku banyak lagu kesukaan Hmm Sebenernya aku suka Ya paling Otakku ini paling suka Dirty, Mak Hahaha Aku suka lagu Cardi B Hahaha Apa ya? Nyanyi nih Harus nyanyi ini Oke, I said satisfied freak 7 days week WS Makas ke akun Udah gagui Hahaha Udah Udah itu aja yah Hahaha Guys kalo kalian tahu itu artinya apa? Oh my God, sangat dirty 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 banget Bagaimana guys Ya itu lah ya Kalau aku sekarang lagi Ehm Aku kan selalu gak ngutarin any songs Iya Tapi yang udah beberapa hari ini Aku lagi suka lagunya si Maria Carey Yang mana? We belong together Oh we belong together aku seakan-akan mau tampil di depan sejuta penonton, jadi lagi itu gak mau tanya senar ya jadi mariah carey bukan lagi oke 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 next one next one lanjut mati aku apa itu? pernah gak naksin suami temen hahaha pernah gak naksin suami temen iya pernah gak gak? gak pernah pak gak pernah, demi Tuhan iya gak pernah karena aku behave behave iya behave karena aku ngerasa kayak laki normal pas nyarinya yang, nyarinya beginian iya oke oke jadi laki temen, laki temen, laki temen gimana nih maksudnya? laki temen yang normal apalagi temen yang... oh gak, gak ada aku behave iya kalau laki-laki? laki-laki juga gak bener, karena aku di otakku tuh mindsetnya kalau laki-laki normal tuh nyari yang beginian nyari gini nyari memek bilang aja memek oh gak apa-apa ya? oh nyari memek jadi kita cuma menurut aku tuh buang-buang waktu buat gangguin orang normal gitu oke jadi aku lebih ke misalnya aku ini nih apa aku gangguin yang sesama gay bukan yang normal seperti itu oh wow that is so surprise answer ya guys buat aku karena aku pikir kayak you know komunitas LGBT gitu kan suka laki dan laki ya jadi kalau misalkan dia coy yang ganteng biasanya nih temen-temen aku juga kayak gitu kan iya iya cakep banget loh itu iya pas digedong gitu ya loh kalau kayak gitu iya pasti ada bilang wah cakep tapi cuma sebatas itu aja gak bakal gak ada pikiran buat tadi kan itu pertanyaannya pernah gak naksir? gak pernah iya mis-mins naksiran kamu wow itu cakep banget itu kan cuma windows shopping kalau menurut aku wah itu windows shopping kayak cuma cuci mata windows shopping? iya maksudnya wah itu cakep bule gitu kayak gitu wah cakep wah bodinya bagus kayak gitu cuma windows shopping oke jadi kalau menurut kamu misalkan kalau naksir itu maksudnya dimana? menurut kamu naksir itu yang bener-bener jadi kayak pelakor gitu loh ngerti gak? maksudnya yang deketin laki orang kayak gitu kalau menurut kamu naksir itu udah jauh lah intinya kalau misalnya cuman kalau misalnya cuman itu namanya mengagumi oke ngerti gak sih? mengagumi? mengagumi kalau misalnya wah gantengnya lakinya dia kayak gitu-gitu aja oke buat tidak untuk memiliki gitu loh ngerti gak? oh gitu cuma mengagumi oke seperti itu wah penjelasannya bagus banget loh segini ya next question next question next question sebutkan sebutkan dua hal sifat orang ter annoying orang yang kamu benci iya 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 apa ya? dua hal dua sifat orang dua sifat orang iya drama oke satu drama terus apa lagi ya? stop situ kamu lihat di kameranya jangan di layar ya? iya nanti kitanya melihatnya iya bener aku lihat di kamera aku lihat di kamera oke terus oke satu drama dua apa ya? apa ya? oke kalau drama itu kayak gimana? drama itu maksudnya kayak apa ya? udah susah ngejelasinnya pasti kalian tau lah drama gimana wah ini drama dalam pertemanan lah ada sedikit-sedikit masalah cerita sana sini cerita sana sini ngerti gak sih ma? ya kayak gitu-gitu aku gak suka jadi kalau misalnya ada orang kalau misalnya misalnya gini ada orang punya masalah gitu iya ada orang punya masalah sama dia satu orang sama saya punya masalah terus ya itu kamu selesaikan masalahnya sama mereka aja jangan bobo orang lain gitu loh maksudnya aku gak mau terikut di drama orang yang yang kamu mempermasalahin itu seperti itu kan kamu kenal beberapa orang di Indonesia sendiri ya? iya ya dari mulai sebelum aku kenal sorry waktu aku kenal kamu awal-awal itu kan disini kan kayak gini kamu kenal banyak orang iya terus kamu tuh kan disini kan ada grup-grupnya temennya iya bener terus kalau kamu ketemu satu dan satu ini satu grup ini sama grup ini 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 bermasalah salah satu dari mereka bermasalah sama satu orang disini iya dia gak mau teman sama kamu karena kamu mau teman sama ini iya bener itu ada kayak gitu? iya ada ada juga karena pernah kena cuma tapi karena aku gak tahu dan aku gak mau ikut-ikutan drama jadi aku kan jadi aku berusaha disini tuh karena aku kan baru tahu ya kan aku baru kakak disini ya kan jadi aku gak tahu 2019 kakak baru hahaha jadi aku gak tahu kakak jadi aku tuh apa namanya ee netral jadi semuanya aku temenin yang kanan-kiri kanan-kiri gak tahu kalau misalnya di mereka yang ada yang berantem sama ini ini yang berantem sama ini tiba-tiba nanti ada yang blok aku padahal aku gak tahu gitu loh kakak seperti itu oh malah kakak hahaha ya itulah dramanya disini ya kan hahaha ternyata masih sama kayak di indonesia hahaha sebutkan dua hal yang buat kamu marah apa ya? aku jarang marah kakak hahaha makasih hahaha iya saya ini pri hahaha priwitan hahaha bener kamu masih jarang marah jarang marah kalau misalkan boleh kamu marah sorry do something terus kamu marah apa kira-kira kakak gitu? cuma hal-hal kecil aja kayak misalnya siap-siap terus suruh siap-siap terus dibule lelet gitu paling aku marah kecil-kecil gitu doang enggak ada yang bikin marah kakak itu enggak ada enggak pernah Alhamdulillah Alhamdulillah that's good next question guys untuk kalian yang belum tahu ya itu question kakak gitu orangnya dia gak pernah marah oke jadi walaupun kamu jadi pelakornya bulenya dia gak apa-apa ya jangan dong hahaha ya jangan dong menikah sebentar lagi hahaha saya gak apa-apa jangan dong hahaha alright that's good one next question tinggal satu lagi tinggal satu lagi dua satu lagi ya siapa first date ideal kamu apa first date ideal kamu maksudnya what is your first sorry apa itu apa first first date apa first date ideal kamu jadi maksudnya kamu kalau misalkan kamu ngedate sama orang ya kan kamu kan sekarang berpesangan sama orang itu iya itu itu impian kamu dan dulu tuh misalkan untuk go first date itu kayak gimana apa sih kayak ya nah harus kayak gini romantiknya kayak gini harus membawanya kesini oh aku gak ada sih kayak gitu-gitu hahaha karena aku berasal dari kampung ya hahaha hahaha jadi aku gak tahu gak 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 tahu ya gak ada ekspektasi iya gak ada iya oh gitu misalnya kan masing sorry ada beberapa orang bukan kayak suhal juga saya kalau ada orang-orang lain misalkan mereka mau ditembak itu cewek atau cowok biasa dia bilang oke kita like coffee date dulu gitu kan kayak cuman saling tahu iya itu bukan date ya bukan date yang terus kalau misalkan yang properly banget mereka harus ke restoran yang bagus oh yang fine dining oh seperti itu yang kayak gitu yang ada nuansa-nuansa romantik oh saya gak ada gitu-gituan sih kakak masa sih iya oh gitu ya hmm gitu ya dek hahaha kan sebelum kamu ketemu sama si bulemu ini Ian kamu pernah gak diajak bule ayo kasih mal take you out for dinner atau gimana kalian ke gak pernah kita itu berdua gak ada yang romantis hahaha aku bilang masalah sebelum si Ian oh gak pernah bener-bener gak pernah bener-bener gak pernah oke nanti kita akan bakal nanya lagi tentang kehidupan gimana si kasing itu hmm ketemu bulenya dan sebagai informasi dia itu mau nikah sama bulenya disini oke so oh my god that's so sweet you know oooh jadi kita bakal lejarkan dari situ gimana cara eh sorry gimana mereka ketemu dan pindah kesini dan mau menikah segala macem iya so we're gonna talk about that later but before that one last question iya 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 apa ini aku deg-degan coba siapa penggemarmu pakai bahasa daerah siapa penggemarmu pakai bahasa daerah hahaha iya 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 dari Kalimantan dari mana aku sebenernya dari Sulawesi aslinya aslinya cuman besarnya di Kalimantan oke gitu kamu bisa pakai bahasa Sulawesi juga dari mana gak bisa hahaha oke Kalimantan aja kalau gak bisa Kalimantan pakai bahasa banjar aku bahasa banjar kayak apa ya duh gak bisa juga kakak hai teman-teman hai teman-teman halo kawalan hahaha gak bisa pak gak bisa gak bisa astaga kakak beneran aku gak bisa bahasa gak bisa bahasa banjar gak bisa bahasa bugi Sulawesi tapi kalau misalnya orang toko ngomong aku paham tapi kalian punya logat sendiri gak sama rinda ada iya tapi ya sama aja kayak bahasa Indonesia oh iya sama aja iya kalau aku kan dari emm aku harus bilang dari Ternate iya orang-orang kebanyakan orang Indonesia gak tau ya mana itu Halmahera Utara itu aku harus bilang Ternate or Morotai tapi aku harus jadi Morotai guys oh ase kita punya logat sendiri jadi makanya kalau aku ngomong bahasa Indonesia iya itu agak aksennya itu kental banget oh di samarinda kita punya kakak cuman beda maksudnya apa tetep tetep sampai bahasa Indonesia cuman ada beberapa yang ciri khas Indonesia kayak samarinda kayak loh kalau misalnya kan kita ganti loh iya loh kayak gitu-gitu aja tapi selebihnya pakai bahasa Indonesia iya kan iya kan iya kita iya loh gitu lucu gitu jadinya kalau di samarinda tapi selebihnya pakai bahasa Indonesia kayak gitu kamu kemana habis ini kamu makan loh kayak gitu-gitu oh ada lolo nya lolo nya bukan lolo dari Bali ya kakak hahaha oke next oke sekarang udah selesai nanti kita akan masuk ke bagian segmen kedua let's do it alright Kasim yes emm kita kan ketemunya tahun 2000 sorry kamu udah tau 2019 akhir-akhir ya ehem 2019 kita ketemu awal 2020 awal banget itu iya awal new year iya karena aku kan februari udah ke Adelaide iya 2019 oh 2019 berarti iya 2019 sama sekali iya bener karena kita on off and off iya beneran kamu kan tinggal di City iya lu kan di Reversal waktu itu iya iya itu melodi temannya namanya si Roxy eeh eeh itulah ya alright jadi emm guys si di Kasim dia untuk informasi buat kalian Kasim itu dia hits and viral di tiktoknya dia konten-kontennya dia lucu-lucu banget dia jadi Kak Bibi dia jadi dia jadi apa lagi emak Indonesia emak Indonesia emak Indonesia itu yang paling heboh dan itu udah ada udah ada di emm di salah satu channel kita si Tia yang ini bisa saya nanti di di sorry di Youtube dia dia ngebahas tentang itu gimana dia viralnya segala macam nah aku bakal nanya dia dulu emm dimana dia awalnya ke Australia and then how did he get here guys ok jadi Kasim kamu sebelum ke Australia itu dimana dulu ok jadi dulu itu aku di Bali 3 tahun kakak iya kerja di Bali ya kan tahun berapa dari 2016 ok nah beruntungnya aku dari tahun 2016 itu langsung ketemu sama si bule kayaknya aku cuma 3 minggu dah di Bali bule yang mana? si ini si Ian oh wow Ian Show ini ya kan iya 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 dari aku 3 minggu jadi aku struggle-nya di Bali cuma 3 minggu hmm nah dari situ dia tuh mikir kalau misalnya daripada di Bali kayaknya nggak nggak ada tujuan gitu mau kemana gitu kan jadi dia mikir kalau buat bawa aku ke Australia buat kerja seperti itu ok sebelum itu Kasim sorry potong hmm kamu kerja apa di Bali? dulu kerja di Bali? ketemu dia? ketemunya di Bali? iya ketemu di Bali jual diri kakak hahaha 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 karena struggle ya kakak di Bali pasti tau lah semua kalian kalian itu di Bali struggle-nya kayak apa ya kan bayar cost mahal apalagi kalo yang kayak kita-kita kayak gini kan maunya costnya mahal gitu ya kan kakak oke jadi gitu jadi terus apalagi umur ya kan umur dulu nah kalo nggak salah aku udah umur 28-29an nah itu disitu tuh susah banget nyari kerja dimana pas di Bali itu harus good apa bukan good looking aja sih harus di bawah 25 tahun kalo kerja di tempat kerja kayak gitu iya di Bali itu harus 25 tahun minimal terus harus bisa bahasa Inggris dan dulu aku bahasa Inggris itu gak sih ayam masih nggak bisa itulah pokoknya intinya ya kan nah sama siapa? kenapa? diajak ada lah temen ya kan kakak ada lah temen gitu diajak dari 3 tahun tuh sebenernya aku gak mau memang gak mau pengen ke Bali ngapain karena aku masih happy sama dancer-dancer karena aku dulu ngedance ya kak iya aku kan taunya kamu dancer gitu iya nah masih dancer-dancer sama Rinda gitu loh ya kan nah pokoknya 3 tahun lah berturut-turut diajakin aku gak mau aku gak mau nah terus pas struggle banget aku udah ada sama Rinda udah kayak gimana-gimana akhirnya aku terima lah oke aku ke Bali waktu itu kayak gitu oke oke jadi sorry tadi aku gak bisa posisi tadi pas mau nyampe di Bali udah berapa lama ketemu si Ian? iya 3 minggu di Bali itu eh yang jual diri jual diri sebenernya kakak eh eh kamu mau aku ini stenson gak bagian ini? gak apa-apa gak usah gak apa-apa biar orang-orang tau gitu loh kan ya kan oke oke gak satu orang aja loh kakak yang ketemu bule jadi jual diri dari jual diri itu gak cuman saya banyak jadi mereka pasti nampak tilas nginget zaman dulu gitu loh oke oke jadi kak gitu menurut kamu rata-rata emang apa namanya laki-laki atau yang LGBT gay cowok yang di Bali jual diri? gak juga gak semuanya ada yang karena mereka ketemu di tempat kerjaan ada yang ketemu karena ini baik-baik maksudnya adanya ketemu karena wah ketemu di bar sama-sama bukan karena jualan berhubung cuman saya berhubung saya ketemunya karena saya jualan itu aja bukan gak semuanya loh berarti ya semuanya iya oke terus sempat kerja di restoran gak? atau di hotel? atau buat ngapain? gak pernah ngelamat pernah cuman gak keterima semua selama 3 tahun kamu gak pernah kerja sama sekali di Bali? gak pernah kerja gak pernah kerja di Bali selama 3 tahun karena aku dari 3 minggu dari awal itu pokoknya seminggu apa? seminggu di Bali aku udah struggle nih udah struggle uang aku jadi ke Bali itu bawa uang 8 juta 8 juta 8 juta banyak loh 8 juta ya tapi 8 juta ya tapi 8 juta itu bayar kos iya terus namanya hidup di Bali ya pasti iya iya kan? banyak-banyak-banyak pengeluarannya iya nah kayak gitu nah terus dari situ seminggu dari seminggu tuh udah habis tuh 8 juta tuh ya kan? habis 8 juta sampai kayak seminggu doang seminggu habis itu drama lah sama temen kos aku jadi diusir lah terus ada di tampung lah terus iya bener nah dari situ struggle mikir aku mau ngapain lagi nih soalnya udah ngelamar kerja kemana gak diterima apa segala macem jual diri lah kakak di online di online oke mau gue pesannya apa? gay romeo gay romeo gay romeo guys gay romeo jangan di gridder cuma cari ewe ewe hahaha oke terus di gay romeo ketemu lah sama si Ian ini ya kan? bilang eh cuman disini loh aku cerita belak-belakan loh ya kan? kalian kalo mau tau sejarahnya aku dari awal sampai kesini di youtube-nya dia hahaha wooo pertama kalinya aku jujurin nih sama kalian ya nah oke sebentar aku potong begini-begini tuh gini guys yang aku tau dari tiktoknya sorry bukan iya tiktoknya dia eh kebanyakan di instastory ya dia tuh ngomongnya like terus terang terbuka banget apa adanya the real makanya namanya dia tuh the real kasim the bule karena dia tuh ngomong asli-asli kayak gini oh kok kak contoh salah satunya ya dia tuh sekarang udah kerja disini eh sebagai utility utility semakin tuji piring di salah satu perusahaan mining atau tambang disini terus dia tuh kayak ngasih lihat video-videonya dia gimana dia kerja disana dan dia gak malu-malu terus terang bilangnya dia tuh kerja seperti ini dan penghasilnya seperti ini kayak tuh like ngasih tau yang sebenarnya gitu loh kehidupan di Australia tuh kayak gimana iya iya sangat salah banget sama Kasim terima kasih kakak karena aku tau waktu ketemu pertama kali si Kasim itu dia seperti apa aku tau waktu itu iya kan dan terus aku pas udah di Adelaide dan aku liat di ada yang ngasih tau bilang tiktoknya si orang Indonesia tau gak namanya nih itu oh itu Kasim ya oh my god i'm so happy for him iya kan makanya pas dia join tiktok dia punya youtube makanya aku share-share temen-temen yang mungkin belum tak dan dia follow dia iya bener so paling lanjut terima kasih ketemu si iya nah dia bilang dia chatting aku di G-Romeo itu dia bilang aku 3 hari lagi mau ke Bali nih dia bilang gitu bisa gak ketemu terus aku bilang sama dia eh tarifmu berapa? aku bilang sekian terus dia bilang dia gak nawar aku bilang gitu dia satu-satunya bule yang gak nawar bayangin tuh ya kan pamerin masalahnya iya hahaha pokoknya gak nawar abis itu wah cucok nih bule nih ya kan gitu nah maka hari hanya ketemu lah kita ya kan dia bilang oh sorry dia bilang sorry tadi dia bilang hai aku 3 hari hari ketemu ke Bali dia bilang gitu terus nah abis itu mau diceritain ini gak sebelumnya aku ketemu aku ceritain sebelumnya ya oke jadi waktu struggle itu sebelum aku ketemu sama dia sebelum aku mau memutuskan buat jadi si mau ketemu sebelum mau jadi jual diri ini aku kakak paling males paling gak mau jual diri namanya ya cuman karena struggle jadi aku jual diri sampai waktu itu tuh inget banget bulan puasa aku yang apa namanya buka puasanya di masjid karena gratisan iya kok malamnya aku pengen ke Balijo pengen jual diri ya Allah bener-bener aku berdoa ya kan disitu soal cepat pengen ya Allah malam ini aku pengen dapet tamu gitu ya kan tau-tau pas aku nyampe di parkiran Balijo si bule ini udah ada chatting di Gaya Romeo itu tadi dia bilang aku 3 hari lagi mau ke Bali ya singkat cerita dia udah nyampe nih di Bali ya kan udah nyampe di Bali terus ketemulah sama aku ya kan kita nge-nge-nge-nge terus besoknya aku bilang aku mau minta uangku bayaranku aku mau pulang aku bilang kayak gitu kan terus dia bilang temenin aku selama seminggu disini seperti itu dia yang minta dia yang minta oke temenin aku semungkin mungkin enak mainnya hahaha mungkin mainanku endul hahaha dia minta satu minggu diselama karena dia off satu minggu di Bali jadi dia minta aku temenin dia selama satu minggu di Bali ya kan mau saya nemenin dia ya berliburan berliburan nemenin dia liburan gitu included with with hahaha hahaha ya itulah intinya ya kan nah terus setelah dia pulang aku antara dia ke airport ya kan terus dia bilang aku i'm not looking for boyfriend dia bilang kayak gitu dia bilang gitu dia bilang sama aku gitu tapi hahaha tapi selama dia kan setiap dua minggu setiap dua minggu kerja disini di Australia seminggu balik ke Bali seminggu setiap off dia balik ke Bali dia pasti ngubungin aku dia gak ngubungin laki-laki lain pas dia ngubungin aku oh wow biasanya dia ngubungin laki-laki lain gitu oh my god cuma dia karena repeat order sama itu hahaha berjalan lah selama kayak 4 sampai 5 bulan gitu ya kan dia slap dia ke Bali pas dia telepon aku ya kan aku temenin dia selama seminggu di Bali bagus loh dia beletnya anak ini hahaha belet kali mantan hahaha hahaha pokoknya gitu ya kan nah dari situlah aku bilang kayaknya aku cinta deh sama kamu aku bilang kayak gitu aku terus dia bilang yaudahlah ayo kita mari kita coba karena dia udah dia putus sama pacarnya dia udah pernah pacaran 22 tahun sama sama mantannya dia steward namanya dia orang New Zealand meninggal iya orang New Zealand juga ya iya orang New Zealandnya dia 6 tahun jomblo gitu baru ketemu sama aku dan dia gak pernah dan saya pertama Asia macam mana dia dan emang yang dulu ya Asia ya bukan lagi hahaha jangan dicoba hahaha nanti ketanyaan cucul loh terus kan kamu bilang kamu cinta sama dia terus dia bilang oh iya udah kita coba kita coba dia bilang gitu waktu dia bilang ini kita coba itu maksudnya cobanya gimana ya kita coba jadi dia setiap jadi kita kayak pacaran udah jadi kayak pacaran jadi yang 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 setiap pokoknya seperti apa sih namanya cuy pokoknya ngikutin alur aja gitu loh kakak gitu ngikutin alur oke berarti sorry tadi yang pertemuan kedua kamu langsung bilang nyatain kamu enggak dong sekitar 4 sampai 6 bulanan kalau gak salah itu baru udah repeat order terus iya kayak gitu wow seperti itu itu dari tahun 2016 kasih 2016 Juni ingat banget berarti kalian LDR 2017 2018 2019 selama 3 tahun iya 3 tahun baru oke nah siapa yang memutusin untuk tinggal bareng atau kamu harus kesini untuk sama dia 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 bilangnya gimana dia pengen kayak karena bule kan tau papa bule itu cari nyari yang cari partner kerja cari bukan cari temen ngewek-ngewek aja partner kerja jadi kayak aku tuh di mataku tuh dibukain gitu loh jadi kita pacaran itu cari duit sama-sama ngerti gak kakak? jadi dia bawa aku ke Australia ini buat kerja gitu oh that's so nice iya bagus banget ya jadi maksudnya sorry tadi kan kamu dengan sisanya jujur kamu bilangnya kamu disana melonte gitu kan terus dia kayak ngangkat kamu menyelamatkan kamu dari dari gitu umpunan komunitas dunia persilatan di Bali iya bener dia bawa ke Australia buat kerja buat cari uang halal gitu itu bener karena waktu aku ketemu si Kasim pertama kali sama partnernya si Ian itu tuh dia tuh lagi lagi menggebu-gebunya untuk mau kerja di mining iya bener aku masih ingat loh kamu beli lagi terus ada kendala inilah gini-ginilah gini-gitulah belum bisa belum bisa belum bisa itu kan akhir 2019 sampai ke januari 2020 aku udah di mining kan waktu lockdown iya bener dan semua beberapa pekerja dari beberapa luar daerah gak boleh masuk kesini kan bener dari sinilah bener dan disitulah si Kasim dapat kerja bener oh gitu jadi aku bilang oh my god thanks god dia udah dapat kerja iya itu alhamdulillah nah dia udah dia pernah bilang dia udah tua dia gak lama lagi dia bilang kayak gitu coyak ya kan cuman kan kita gak tau umur ya iya kalo misalnya aku cuman diem ongkang kaki rumah terus aku gak dapet aku gak punya tabungan gak punya apa-apa terus kalo misalnya tiba-tiba aku ditinggal sama dia aku gimana kakak gitu ngerti gak jadi dia itu udah kayak udah dipikirin gitu loh jauh-jauh jauh-jauh emang gak kebanyakan bule-bule kayak gitu aku dengar-dengar dari eme dari temen suami sampe temen-temen aku eme eme nah Kasim sebelum di kamu ke like hijrah untuk sekarang kamu bisa apa? TR temporary residence sebelum itu kamu bisa holiday-holiday juga? enggak TR langsung langsung dapet TR oh my god aku harus lebih tanya lebih dalam situ lagi guys ini penting banget buat teman-teman kalau misalkan yang curious mau ke Australia caranya gimana dia pakai visa TR nih iya kita harus tanya dulu nih iya visa TR itu maksudnya gimana kasih TR itu kayak sama kayak macam-macam mas sorry ya ada visa holiday ada visa TR ada visa kerja iya ada visa pelajar ada visa macam visa jadi disini aku mau ngasih pengetahuan atau share informasi tentang jenis macam-macam jenis atau jenis-jenis visa Australia oke TR nya tadi? jadi TR itu Temporary Residence nah aku apply 461 kalau nggak salah nomornya kalau nggak salah iya jadi New Zealand Citizen Relationship karena dia orang New Zealand oh iya 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 nah apply itu jadi dia dapat kayak jadi kayak 80% kayak hampir sama sama PR cuma bedanya TR nggak punya nggak dapat Medicare itu aja oke oke 80% mirip sama PR gitu yang kita dapat kerja disini boleh kapan aja mau sekolah mau apa tuh free terus siapa yang ngurusin visa berkas-berkasmu? aku sendiri ngurus oke apa aja kayak kamu highlight aja yang paling menurut kamu berat yang paling penting ya yang paling penting karena ini partner kayak partner visa yang paling penting itu kayak pertama data-data kita tinggal bersama selama setahun karena visa partner ini dia di approve bukan karena lamanya kalian berhubungan tapi seberapa kuatnya kalian berhubungan ngerti nggak kakak? oke seberapa kuatnya bukan lamanya bukan berapa lamanya jadi berapa kuatnya jadi yang paling terakhir dia minta itu yang paling penting juga yang paling penting ya ini apa satu bank account bank account joint bank account itu baru-baru iya terus semua semua kayak paperwork kayak misalnya kontrak rumah kontrak ini kontrak itu semua kalau bisa atas nama berdua tapi kan kamu di bali bisa kayak misalnya aku contohnya nih misalnya aku di gadinda di gadinda apartemen pas kamu kontrak kamu kontrak oke aku mau kontrak 8 misalnya 1 tahun gitu di gadinda apartemen kalau bisa surat kontraknya harus ada nama namaku sama nama si bule dan waktu itu dia yang sponsor untuk bayar iya oke that's make sense ya itu kayak masuk juga tuh nah nah terus transaksi dari rekeningnya dia ke rekeningmu itu penting harus ada apa namanya print out dari bank oke nanti semua itu nanti semua itu harus dimintain tanda tangan sama notaris kalau itu memang asli iya seperti itu terakhir yang diminta paling terakhir diminta foto satu album selama kalian setahun bersama gitu guys wah itu informasi banget iya teman-teman yang belum tahu ya yang mungkin sekarang punya pacar dan punya pacar bule dan mau pengen punya pacar bule Australia dan pengen mau ke Australia tadi yang perseratan hal-hal yang paling penting itu yang penting guys jadi foto-foto kamu selama setahun maksudnya barengan sama dia iya apa kalian berdua doang atau harus ada orang juga dalam foto berdua berdua aja berdua kamu ngasih tanggal gitu nggak sih dia karena di kalau misalnya kalian foto kalau misalnya punya iphone kalau kalian punya iphone itu nanti dia langsung tersortir sendiri tanggal-tanggalnya oke jadi nanti kalian tinggal tinggal pilih kalau misalnya ada kok kalau misalnya kalian pakai iphone dia nanti kalian kalau misalnya mau bikin album langsung dari iphone ada pilihannya disitu option bikin album nanti dibikinin sama iphone nanti dikirim ke alamat kalian nanti kalian tinggal pilih aja foto yang mana mau kalian cetak seperti itu oh iya bener-bener bang guys aku juga ada share juga sama teman-teman sama di podcastku yang kemarin sama si Dolvin itu bilangnya selama mereka berhubungan itu harus ada foto-foto yang harus ada tertera tanggalnya juga iya nah jadi untuk memastikan membuat imigrasi di Australia itu percaya bahwa foto ini tuh real take difoto atau diambil dari tanggal sekian tanggal sekian bener jadi kenapa mereka minta tanggal sekian karena jangan sampai kamu hari ini foto berapa kali tiap maka kamu melihat foto kelihatan kayak di sana kayak di sini gitu loh jadi harus kelihatan semua jadi bilang juga ada ini untuk masukkan lagi kalau misalkan foto kayak gitu ya hmm kalian harus mencantumkan teman-teman kalian juga misalkan hmm teman kalian yang dekat gitu kan yang di sana hmm itu harus dan di dalam difotoin juga dikasih dalam album itu karena mereka bakal minta surat hmm surat apa namanya surat eh statement letter iya yang menstatement bilangnya bahwa hubungan temanku ini adalah benar dan aku kenal mereka sejak tahun sekian dan sampai sekarang masih bareng oh iya kalau itu masih dimasukkan ke dalam foto itu yang album tadi iya yang tadi emigrasi itu memperkuat iya bener gitu memperkuat dong gak sih maksudnya paham kan maksudnya? paham, paham thank you alright iya bener jadi berapa lama proses ikutnya? aku 11 bulan ngurusnya jadi dia nunggunya nunggunya 11 bulan tapi bagusnya karena ee imigrasi di bali ya bantu banget jadi dia ee setiap 3 bulan kalau misalnya ada data yang kurang mereka langsung email kita kak mereka diminta ini minta ini minta ini langsung kita bikin itu kita dikasih kayak misalnya oke 14 hari kamu harus lengkapin semua data-data ini buat bulan ini kayak gitu gitu seperti itu sorry, maksudnya kamu tadi 11 bulan tuh masa nunggu untuk proses visa itu atau gak proses 11 bulan nunggu visa sekaligus prosesnya setiap 2 bulan sekali dari imigrasi minta data dari imigrasi Australia minta data jadi gitu oke 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 jadi kamu applynya di bali ya di bali namanya offshore iya sorry guys maksudnya offshore itu di luar negeri Australia iya itu offshore kalau onshore di dalam masa nunggunya berapa lama 11 bulan 11 bulan namanya kalau ada teman aku yang lain mereka applynya di sini yang onshore itu cuma dihitungan satu atau dua hari langsung di apply di approve visa TR nya sebagai informasi buat kalian itu beda lagi oh jadi kalian harus udah di sini dulu udah di Australia hmm baru kami bilang kalian bisa apply yang visa TR atau panel kalian di sini langsung satu dua hari udah dapat udah langsung udah langsung dapat berhubung aku visa pertama kakak waktu itu iya jadi agak lama ya agak lama hmm i see i see i see seperti itu nah terus kan kamu langsung udah udah apa namanya kasih udah viral di Australia pernah gak sih kamu ada di luar gitu eh kamu kan itu di tiktok banyak kak banyak ya banyak kan orang South East jadi kayak Malaysia India Singapura iya kayak gitu-gitu apalagi di Indonesia banyak kayak gitu langsung ideannya gimana? langsung i see you on tiktok kayak gitu-gitu terus kita boleh kadang-kadang ada yang minta foto kayak gitu-gitu kayak gitu-gitu kan terus apa ya kayak gitu lah oh orang Malaysia iya karena kan ada bahasa Indonesia juga iya benar percaya gak? aku waktu keluar di Nordic kayak gini hei teman-teman on tiktok aku bilang emang kita mirip ya? aku bilang kayaknya gedean aku deh hahaha aku bilang ya mungkin biasanya kan kamu dari HP kan sama asli kan agak bela iya untuk bodinya gimana iya dia bilang itu bule loh itu bule oh iya 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 itu keren banget loh iya terus ada di ada di di beberapa tempat kalau kita ketemu bareng juga oh banyak tuh oh ngefans banget sama dia like oke maksud sih hahaha i'm so happy karena bukan karena bukan karena apa gitu loh karena orang kita sekarang itu butuh orang-orang seperti kamu gimana maksudnya maksudnya lucu and positive five lah positive five jadi lucu terus be yourself juga iya bener yourself banget gitu lah apa adanya gitu loh gak malu-malu untuk mengungkapkan siapa dia sebenarnya iya kan terus menghibur juga orang-orang juga kalau misalnya bayangin aja gitu kalau orang-orang yang ada disini yang semuanya kayak aku boring kan jadinya hahaha ya enggak juga lah hahaha no ini kayak kita harus yang penghibur kayak gitu iya memang iya wanita penghibur ya kan hahaha lanjut kakak lanjut nah terus emm balik lagi nih reverse back lagi iya untuk di bali iya kan kamu langsung ketemu si Ian iya dia langsung booking kamu BO online langsung pesan kamu untuk main dia gitu kan iya emang yang dicari bullet seperti apa kalau mereka holiday di bali apa ya kalau sebenarnya kalau menurutku ya tawar 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 tawar